Oke salam dan salam sejahtera dan ulasan saya adalah untuk menjawab satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat yaitu Zub Ahmad dalam isu beliau di Harakah Diari bertajuk PMX Kian Terdesak. Dan dalam kenyataan beliau mengatakan bahawa rumah terbuka medani bersama Perdana Menteri di enam buah negeri yang bakal berlansung PRU negeri adalah bukti Perdana Menteri ke-10 amat terdesak untuk berharapan dengan gelombang penolakan rakyat ke atas mereka. Dan di sini beliau juga mempersoalkan di manakah maruah PMX selaku Perdana Menteri bagi keseluruhan rakyat di semua negeri dalam Malaysia kenapa hanya memilih enam negeri yang bakal berdepan dengan pilihan raya sahaja sebagai tapak meraih sokongan rakyat. Bagaimana dengan negeri lain? Apakah PMX serius menjadi Perdana Menteri bagi seluruh rakyat Malaysia atau tidak sabar untuk hilang jawatan dan hanya memimpin kerja-kerja politik PSBN dalam PRU negeri akan datang? Saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Zulk Ahmad di harakah hari ini pada saya apabila kamu mengatakan bahwa PMX terdesak sebenarnya siapa yang terdesak? Yang saya tahu pas dan bersatu yang terdesak. Yang mana kalau nak mempersoalkan gelombang penolakan rakyat tak apa kita buktikan nanti di enam buah negeri ini kita tengok siapa yang rakyat tolak. Mudah saja. Jadi kalau kita tengok rakyat tolak PN dan ataupun bersatu dan PAS maka di situ kita lihatlah kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS hari ini. Dia nak tanya isu maruah PM sebagai Perdana Menteri keseluruhan rakyat Malaysia. Perdana Menteri yang ada hari ini memang Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia. Tetapi masalahnya walaupun pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional tidak menerima PAS dan bersatu ini tidak menerima PMX. Itu masalahnya. Jadi jangan cerita bahawa ada penolakan, cerita keseluruhan rakyat Malaysia, tak ada. Rakyat Malaysia tak keseluruhan. Rakyat yang menyokong PN itu. Rakyat yang menyokong PN sahaja yang merasa seolah-olah bahawa berat sebelah. Kita tahu ya, dalam PRN yang akan berlangsung di enam buah negeri ini. Sekarang ini kita tahu, tiga negeri adalah pimpinan PAS. Tiga negeri adalah pimpinan Pakatan Harapan. Maka kalau PMX lakukan di tiga buah negeri ini, apa kata PAS? Mereka akan bermain bahawa inilah PMX yang kamu agung-agungkan demokrasi, yang kamu orang mengatakan bahawa bertindak adil. Tengok negeri PAS dia tak nak pergi buat. Ini jawabannya mereka buat. PMX boleh saja tolak, tapi pergi tiga negeri PAS ini. Tetapi, nanti mesti bermain sentiman itu, maka tiga buah negeri ini mereka akan masih lagi menang, karena rakyat tengok PMX tidak adil. Jadi PMX ini sebagai Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan, yang akan bertanding di tiga negeri Pakatan Harapan ini tadi. Walaupun ini Kerajaan Madani lah, tetapi maksudnya Kerajaan Pakatan Harapan itu, negeri itu kepunyaan pimpinan Pakatan Harapan. Maka, coba kalau pergi tiga negeri saja tak adil juga. Maka lebih baiknya Perdana Menteri pergi ke semua enam negeri ini. Karena kenapa Perdana Menteri harus pergi kepada tiga negeri ini sebagai tumpuan? Karena kita memang nak buat PRN di sana. Memanglah politik seperti ini. Jika PAS tak nak PM bergerak ke negeri pimpinan Pakatan Harapan, maka mereka akan menjual isu macam-macam. Jadi isu yang sebenarnya mereka nak mainkan ini isu apa? Isu pembohongan, propaganda, cuma memfitnah. Nah, jadi PM membuat keputusan, saya percaya orang di belakang-belakang PM ini lebih bijak berkenaan dengan isu ini. Maka, pergilah PM ke enam buah negeri ini sama rata. Tiga PAS, tiga PH. Walaupun dikritik. Tetapi yang penting, PM rakyat Malaysia turun ke bawah bersama dengan semua rakyat. Maka adalah di Kelantan, adalah di Terengganu, adalah di Kedah. Jika PM tak pergi Kedah, jawapannya macam itulah. Dia akan kata, inilah tengok PM sekitar ini. Tidak adil. PM turun, dia kata pula, PM kenapa pergi ke enam buah negeri saja. PM ini kalau boleh, dia nak pergi ke tiga negeri saja. Negeri PH yang dia pergi. Sebab di situ, tumpuan harus diberi lebih kerana PRN. Takkan nak jatuhkan tiga negeri ini kepada tangan biawak-biawak Perikatan Nasional ini. Pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin bersatu yang pandai memusing fakta ini. Jadi, itu sebabnya kena buatlah sama adil di enam buah negeri. Isu, dimainkan lagi. Berkenaan dengan budget peruntukan. Eh, selama ini pertanian menteri bergerak ke mana-mana negeri, melibatkan raya apa semua orang, tak ada pempetikai. Kenapa tiba-tiba PMX baru saja nak jadi pertanian menteri ini, terus dipesoalkan isu budget dia nak pergi melawat semua negeri. 60 tahun mereka, berapa puluh kali? Tun Mahadeh, 22 tahun. Najib, 10 tahun. Hampir 15 tahun, 13 tahun. Pak Lah, berapa tahun? Tan Sri Muhyiddin, berapa tahun? Ismail Sabri, berapa tahun? Yang lain-lain, pertanian menteri yang terdahulu lagi, berapa tahun? Tak ada orang apa soal, isu duit buat jamuan raya siap negeri bagi pertanian menteri. Nak cerita pasal konsert, kenapa-pasal apakah? Orang lain buat lebih lagi. Memang, pertanian menteri hari ini, pertanian menteri ini form. Tetapi kamu orang, sebagai pimpinan perikatan nasional, sebagai orang Melayu, kenapa hasat dengki kamu begitu? Ini raya kamu tahu. Yang boleh bercakap seperti ini, patutnya kami-kami ini. Orang-orang di Sabah Sarawak, yang non-muslim. Boleh katakan membazik apa-apa, tetapi ini tidak. Kenapa hasat dengki itu harus ditanam dalam jiwa? Sorry. Jadi, ini yang saya nampak. Pemimpin PAS ni, kalau bercakap degung-degung. Nak cerita pula, kalau Perdana Menteri serius nak jadi Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia dan tak sabar untuk hilang jawatan. Ini, pemimpin PAS ni, Zulk Ahmad ni, kau jangan merepek lah. Macam mana Perdana Menteri nak hilang jawatan? Perdana Menteri kalau tak letak jawatan, tak hilang lah jawatan dia. Perikatan Nasional, nak cerita pasal hilang jawatan, PH komponen paling besar tau. Jadi, macam mana kau nak cerita ni? Nak buat kerajaan pintu belakang, lepas tu naikkan orang yang majoriti sedikit untuk jadi Perdana Menteri. Tumbang juga nanti. Sekarang ni, saya nak cerita. Kalau kamu nak, kalau pemimpin PAS nakkan kerajaan baru contohnya, contohnya dia nak ambil UMNO 30 orang, ingat senang. Kamu nak ambil lagi GPS, ingat senang. Ini dua parti saja yang boleh membuatkan kerajaan hari ini goyang. Tetapi, UMNO dan GPS telah pun dapat timbalan Perdana Menteri. Duduk dalam kerajaan Tan Sri Medin Yassin, apapun dua parti ini tak dapat jawatan. Itu pun dapat lagi Perdana Menteri yang baru sebagai Ismail Sabri itu pun karena tarik sekongan. Inilah masalah Tan Sri Medin Yassin. Sanggup meletakkan ramai menteri untuk menyelamatkan kedudukan. Akhirnya tumbang juga kalau kamu tak betul. Jadi, saya nak beritahu lah dekat ni, Zulk Ahmad ni, tak payahlah kau berdegang, berdegung kau nak bercerita. Kau membohongi rakyat, kamu gunakan sentimen enam buah negeri ni untuk kamu nak bercerita. itu saya kata. Kalau dia nak bercerita macam ni, saya ulang sekali lagi. Perdana Menteri turun tiga buah negeri ni. Apa kata tiga buah negeri ni? Kalau setakat pemimpin pas yang bercakap, tak apa. Tapi rakyat di bawah akan lihat. Perdana Menteri yang dikatakan oleh Zulk Ahmad ni, Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia, maka dia kena turun lah. Takkan dia tak adil. Jadi jangan persoalkan kenapa turun tiga buah negeri. Kamu orang memimpin tiga buah negeri pun sama juga, pergi juga. Kamu orang, Menteri besar kamu membuat jemuan, membuat itu ini. Alipalimen kamu, dun kamu orang. Yang tergugat adalah pemimpin pas. Sekarang ini pas dah tergugat karena pas tahu bahawa negeri kedah akan jatuh. Mungkin Kelantan dan Terengganu nyawa-nyawa ikan. Saya yakin sangat bahwa rakyat akan melakukan satu perubahan yang mana mungkin kita tidak dapat memenangi PRN di negeri Kelantan dan Terengganu tetapi kita akan menjadi pembangkang yang kuat di sana. Kalau kita memang ada rezeki, kita boleh tukar semua. Dan kali ini habis, hancur. Kalau PRN ini adalah satu gelanggang yang akan menentukan pemerintahan di waktu akan datang. Karena di PRN ini kalau kita tengok disebabkan itulah pas mendapat banyak kerusi. Kerana adun-adun inilah yang menggunakan kuasa-kuasa mereka untuk ahli-ahli parlimen mereka ini menang. So sebenarnya yang banyak guna salah guna kuasa apabila mereka membentuk kerajaan adalah mereka. Jadi berbelit-belit nak cerita orang. Orang lain salah dia nampak. Orang lain tak semua tak betul. Itu saja yang nampak. Pas semua betul. Ingat pas yang menjadi pembuka pintu surga untuk rakyat negara ini. Pas itu parti politik yang mana didaftarkan di ROS. Itu saya kata kalau saya jadi Menteri KDN saya lihat mana yang tak berkenaan dengan kenyataan-kenyataan pemimpin pas batal dalam ke-ROS. Mana ada dalam ROS mengatakan boleh bermain dengan sentimen kaum dan agama. Tapi pas main hari-hari belum lagi ROS batal. Mana pegawai ROS ini? Pengarah ROS ini? Batal lah. Pati yang suka memain dengan sentimen kaum dan agama. Jadi pada saya itulah dia. So itu ulasan saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati